Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel AID Auto Didak Di video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial Tentang cara meningkatkan kecepatan internet kita Dengan menggunakan RDP Yang tentu saja penggunaannya sangat mudah sekali Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini masih tentang RDP Ini adalah RDP Debian Linux Yang akan kita gunakan dengan cara yang mudah Tanpa kartu kredit seperti biasa, tanpa uang Dan penggunaannya sangat mudah sekali teman-teman Seperti apa caranya? Simak terus video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel AID Auto Didak Oke teman-teman, kita lanjutkan Untuk RDP kali ini menggunakan Google Collab ya teman-teman ya Kita buka, saya menggunakan Mozilla Firefox ya Jadi teman-teman silahkan siapkan Gmail-nya Nanti untuk sign in ke Google Collab-nya Link yang akan saya masukkan sudah saya siapkan ya Ini adalah link Google Collab yang sudah disiapkan Nanti teman-teman bisa download atau copy saja linknya di deskripsi Nah ini adalah FreeRDP Klik ini saja ya Nah oke Disini sudah masuk ke Google Collab atau Google Collabority Ini otomatis karena saya sudah masuk menggunakan Gmail Nah ini langsung masuk ya teman-teman ya Kalau sudah seperti ini mudah sekali teman-teman ya Kita pilih langsung create user Langsung run anyway Oke disini sudah tercentang hijau teman-teman ya Jadi sudah siap Selanjutnya kita klik kanan pada ini Link remote desktop ini Open link in new tab Oke kita akan menyiapkan komputer lain Kita mulai Kita klik berikutnya Kita izinkan Nah kemudian pada Debian Linux ini Kita copy ya Scriptnya kemudian masukkan ke sini teman-teman Copy paste di sini Ya untuk pinnya silahkan dirubah teman-teman ya Kalau sudah kita klik create RDP Dan juga disini create package installer Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman ya Supaya menghemat videonya ya Untuk dua proses ini Saya percepat aja nanti ya Oke teman-teman Sepertinya sudah selesai ya Untuk prosesnya disini Bisa dilihat Finish successfully Oke sekarang kita hubungkan Atau kita buka Linuxnya ya Untuk remote desktop ini Jangan di close ya teman-teman ya Berarti ini harus sampai finish Dan ini tidak usah di close teman-teman Kemudian kita pindah ke tab remote desktop disini Klik akses jarak jauh ya Akses jarak jauh di klik Kemudian nah ini sudah online teman-teman ya Untuk perangkat kita Perangkat jarak jauhnya yang tadi sudah disiapkan Sudah online kita klik Kita masukkan pinnya Pinnya adalah pin yang ini ya teman-teman ya Yang ada di create RDP Kemudian pin yang ini Oke kita klik ya Untuk RDP ini Kalau tidak salah 12 jam ya teman-teman ya Free 12 jam Oke langsung masuk Mudah sekali ya Tidak perlu repot-repot Kita lihat untuk Browsernya Kalau ini menggunakan browser Google Chrome teman-teman ya Kemudian kita lihat Untuk IPnya kita IP saya Lumayan cepat teman-teman ya Nah ini untuk Negaranya Negaranya kita terdaftar di United States Servernya di server United States teman-teman Terus kita tes speednya Speed test Internetnya ya teman-teman ya Kalau ini sudah ada audionya ya Kalau kita nyetel Youtube Otomatis audio keluar teman-teman Kalau yang Linux juga Yang menggunakan Google Cloud Itu tidak ada Suaranya Kalau ini sudah ada suaranya teman-teman Kita lihat berapa Untuk Ininya speednya Speednya disini mencapai 100 120 103 Tidak sampai 200 kan Oh 200 Sempat 200 200 Ya coba kita lihat berapa Rata-ratanya 224 Untuk downloadnya teman-teman Lumayan ya Sudah cepat Rata-rata untuk Linux Segini teman-teman ya Untuk uploadnya Rendah teman-teman 76,25 Kemudian kita cek Untuk Ini CPU nya Yang dipakai Oke CPU nya Ini menggunakan Xeon 2.30 Nah Kalau ini Kayaknya Bisa diinstal Beberapa aplikasi Mungkin ini teman-teman ya Kabarnya Untuk mining bisa Tapi tidak tahu Apakah nanti Resiko terban Kena ban Atau suspend Akun Google teman-teman ya Saya belum pernah mining Jadi masih Belajar tentang mining ya Nah untuk Password nya Ini Gunakan yang ini teman-teman Password ini ya Password Sudosu nya Ini yang root Oke Ya teman-teman ya Kita coba Ini Youtube teman-teman Lumayan cepat ya Karena menggunakan Amerika Maka Youtube nya Yang keluar Youtube Amerika Teman-teman Nah ini ya Ada suaranya ini Oke Ada suaranya ya Mungkin kedengaran di Kekaman ini ya Oke Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu teman-teman Sangat mudah sekali Konfigurasi dari RDP ini ya Teman-teman ya Mudah sekali Silahkan Kalau sudah 12 jam Berarti nanti di Create lagi Create user lagi ya Kalau ini nanti Teman-teman 12 jam terputus Berarti Bisa Create user Dan login lagi Oke teman-teman Segitu aja untuk Video RDP kita kali ini ya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Semoga bisa menambah Pengetahuan Untuk RDP ini Menggunakan Google Collab Sangat mudah sekali Digunakan Free 12 jam Tanpa Kartu kredit Tanpa Uang tentunya Dan Sangat mudah untuk sign in Hanya menggunakan Gmail saja teman-teman ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Dapat notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh